Intro So, hi! Jadi dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat press dried flower untuk berbagai macam dekorasi atau ornamen tapi saya disini akan menggunakannya untuk kerajinan resin saya akan membuat dua teknik atau dua cara untuk membuat press dried flower yaitu yang pertama adalah menyimpannya dengan buku dan menyemprotnya dengan alkohol lalu yang kedua adalah dengan menggunakan setrika dan lihat cara mana yang lebih bagus dan lebih efektif Untuk yang pertama, bahan-bahan yang diperlukan adalah buku, tisu dan juga alkohol Masukkan larutan alkohol ke dalam botol saya akan menyemprot bunga yang telah dipetik dengan alkohol dengan harapan saat bunganya diletakkan di dalam buku bunganya tidak berjamur Sebenarnya setelah disemprot, kamu harus menunggunya sampai benar-benar kering kalau tidak bunganya malah jadi busuk lalu tekan secara perlahan bagian putih bunga dan tutupi atau balut dengan dua layer tisu lalu simpan bunga di antara halaman buku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang adalah teknik yang kedua yaitu dengan menggunakan setrika metode ini sebenarnya yang paling murah, yang paling mudah, dan yang paling cepat dan hasilnya juga lumayan bagus pertama-tama, kamu butuh kertas semua jenis kertas bisa digunakan untuk menutupi bagian bunga dari panasnya setrika disini saya menggunakan tiga layer jadi satu layer di bagian bawah dan dua layer lainnya di bagian atas bunga jadi urutannya adalah kertas bawah, bunga, kertas, lalu kertas lagi saya menyetel timer untuk 15 detik setiap sisi yang di setrika atau mungkin 10 detik tergantung dari panasnya setrika yang digunakan tapi disini saya set untuk kartun jadi caranya adalah tekan atau press untuk 10-15 detik setiap sisi saya mulai dari bagian belakang bunga tekan dan setrika bagian bunga secara perlahan agar bunga tidak hancur dan diamkan beberapa saat lalu balik bunga dan setrika bagian bunga lainnya atau bagian depannya disini bunga sudah mulai flat dan kertas menyerap cairan yang ada di bunga pindahkan juga kertas bagian bawah ke bagian atas pokoknya bagian atas harus tetap dua layer agar bunga tidak hangus terbakar oleh setrika dan tekan secara perlahan selamat menikmati 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 air tapi bunganya lebih kuat dan tidak rapuh seperti memakai strika jadi memang pemilihan bunga harus sesuai dengan teknik yang digunakan jika kalian punya saran atau tahu kenapa bunganya jadi warna coklat bisa komen di bawah tapi sebenarnya saya lebih suka teknik ini daripada teknik memakai strika sebab setiap lekukan bunganya terlihat dengan sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati